Dan kami hadirkan Kuncahyo Pambudi, anggota BPJT, Unsur Profesi Kementerian PUPR. Selamat siang untuk Anda Pak Kuncahyo. Semakin dekat ke hari hal lebaran, suasana liburan juga sudah terasa. Bagaimana kah sebelumnya mungkin dari pengamatan BPJT, apa yang Anda lihat dari flow mobility di Jalantau? Sudah mulai nampak ada peningkatan atau masih sosok saja? Beberapa sudah mulai mencuri start ya. Kita lihat mereka rata-rata melakukan perjalanan sore atau malam gitu ya. Itu sudah mulai ada. Dan dengan berlakunya tarif mulai 27 ya, 27 kemarin ya, 27, 28, 29. Itu kita harapkan memecah arus mudik lebih awal gitu. Baik, kita ke tema utamanya mengenai pemberian diskon. Ini ada katakan sudah mulai mencuri start dan disediakan juga ini beberapa alternatif hari. Diskonnya tidak di hari-hari tertentu saja. Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu seperti apa Pak? Penghitungan dan juga penetapan tanggal-tanggal kita berikan tarif spesial untuk para pengguna tol ini. Ya, libur itu waktu kita antisipasi simulasinya dengan Koh Lantas dan Pemen Hub, itu terjadi ketika arus mudik tanggal 30 dan 31. Kita coba pecah lebih awal sehingga ada dari para BUJT menawarkan diskon lebih awal ya, 27, 28, 29. Demikian juga juga arus balik, arus balik itu akan menumpuk ketika di tanggal 8, 9 gitu ya. Jadi, diadakan diskon tanggal 10, 11, 12 untuk menarik minat. Memang kalau dari pengguna arus mudik dan balik ini, dari yang informal mungkin bisa manfaatkan diskon ini. Berarti terbukti cukup efektif ya, meskipun mungkin ruas-ruas tolnya tidak sebanyak tahun ini di 2019. Kalau kita melihat dari 2018, tingkat keefektifannya di 2018 dengan dipecahnya dan diberikan daya tarik berupa diskon tadi untuk mengorek kemacetan? Ya, beberapa antisipasi itu kita lakukan karena magnet jalan tol ini sangat kuat. Karena beberapa kali pemerintah sudah menyampaikan bahwa Transjawa ini sudah tersambung. Bahkan dari Merak sampai Surabaya. Dan tambahan ada lagi yang dari Surabaya ke Malang dan Pasuruan-Probolingo. Nah, ini membuat para pemudi menjadikan moda transportasi lewat tol ini menjadi semakin banyak. Nah, prediksinya mungkin lebih dari 40% pemudi akan menggunakan jalan tol. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin dari pesawat atau kereta api ada beban juga. Tapi sekarang ini justru yang dari udara berkurang dan beralih ke sini. Dan selisihnya banyak sekali. Ini lanjutan dari toksokitas sebelumnya ya Pak. Kita pernah bahas mengenai dengan tingginya tiket pesawat akankah beralih dan memang sudah terbukti dari proyeksi dan juga prediksinya juga akan meningkat sekitar 40% pengguna jalan tol di tahun 2019.